Ya pemirsa di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, PPDB secara online di tingkat SMP telah dimulai sejak sepekan lalu. Setidaknya terdapat dua SMP yang mampu membuka PPDB secara online. Ada pun dua SMP tersebut yakni SMP I dan SMP II Kulatunggal. Meski secara online, namun berkas PPDB tetap dilakukan secara offline atau datang langsung ke sekolah yang telah didaftar. Jika sesuai jadwal, maka penerimaan peserta didik baru akan dimulai pada 3 Juli hingga 8 Juli mendatang. Namun khusus PPDB secara online telah dimulai sejak sepekan lalu. Setidaknya di Tanjung Jambung Barat sendiri terdapat dua SMP yang membuka PPDB secara online. Ada pun dua SMP tersebut yakni SMP I dan SMP II Kulatunggal. Dua SMP tersebut dinilai telah siap membuka PPDB secara online atau baik dari segi server dan web jaringan tersedia dengan baik. Kepala SMP II Kulatunggal, Pauzan Najri, mengatakan sejak sepekan dibukanya PPDB secara online di sekolah yang ia pimpin. Setidaknya calon peserta didik baru telah mengakses serta mendaftarkan di link yang telah tersedia. Dengan mengklik link tersebut bagi calon peserta didik baru, setidaknya dapat langsung mendaftar secara online. Bahkan menurut Pauzan, sejak sepekan dibukanya PPDB secara online, hampir 200 lebih peserta didik baru yang mendaftar. Namun nantinya akan diseleksi kembali berkas yang didaftarkan secara online. Karena nantinya bagi yang mendaftar secara online juga wajib mengisi formulir secara offline atau langsung datang ke sekolah. Sebab kuota di sekolah yang ia pimpin hanya menerima siswa sebanyak 223 siswa. Ini terbagi untuk 7 kelas. SMP Negeri 2 Kuala Tunggal menerahkan PPDB secara online dan offline. Jika offline itu dimulai tanggal 3 sampai 8 Juli, kemudian yang online telah kami sebarkan linknya untuk mengisi secara online dan kami buka sekitar sudah seminggu yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada sekitar 250 orang yang mendaftar untuk masuk ke SMP Negeri 2 Kuala Tunggal. Sementara, ungkapan serupa juga dikatakan Kepala SMP 1 Kuala Tunggal Narudin. Menurutnya, PPDB secara online cukup mempermudah bagi calon peserta didik baru. Karena mereka cukup hanya duduk di rumah saja dan dapat mengakses link sekolah yang diinginkan. Sebab hanya ada dua sekolah SMP PPDB secara online. Meski demikian, bagian telah mendaftar secara online dan nantinya pada 3 Juli hingga 8 Juli, wajib datang untuk mengambil formulir pendaftaran di sekolah yang dituju. Karena pada tanggal 3 Juli hingga 8 Juli, ini nantinya PPDB di tingkat SMP dibuka secara offline dan empat jalur. Empat jalur tersebut yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua. Kita buka PPDB online dengan masih menggunakan Google Forms. Hanya untuk mengantisipasi pertanyaan dari masyarakat, kapan pendaftaran dimulai. Realnya pendaftaran itu adalah tanggal 3 Juli sampai 8 Juli. Jadi untuk mengantisipasi pertanyaan itu kami buka lah. Pada dasarnya nanti tetap saja lah statusnya, datanya juga offline. Karena Tanja Barat belum resmi melakukan PPDB online. Berarti untuk kebijakan sekolah sendiri lah, Bang. Belum ada Tanja Barat hanya bisa buka 3-8 Juli, itu resminya. Dan kita hanya untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat.